Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat form sederhana, ada inputan dan output, dengan menggunakan konsep MVC atau model view controller ya tentu saja dengan menggunakan framework code igniter, sebagai contoh disini saya ada contoh kasus form input mahasiswa ada inputan NIM kita inputkan dalam bentuk text box nama mahasiswa, kita inputkan text box juga, kemudian ada pilihan program studi, sistem informasi sistem informasi akutansi dan teknik informatika, ini hanya contoh ya ketika kita klik sistem informasi kemudian di klik proses maka akan muncul tampil data mahasiswa data yang kita kirimkan tadi NIM nya siapa nama mahasiswa nya siapa program studi nya apa dan biaya kuliahnya ini berdasarkan dari pemilihan program studi, jadi kalau program studi nya kita pilihnya yang lain contohnya ya saya akan pilih sistem informasi akutansi maka dia akan muncul sistem informasi akutansi biayanya bukan dari yang pemilihan sistem informasi atau yang lainnya ini menentukan dari biaya kuliah oke ya bagaimana cara membuatnya oke langsung saja kita mulai pertama-tama pastikan pastikan kita memiliki code igniter framework code igniter yang posisinya kosong ya belum ada isian apapun yang kita tambahkan dalam suatu projek misalkan versi 3.1.6 atau 3.1.1 3.1.1 kemudian langsung rename saya contohnya menggunakan nama formmvc formmvc ya oke langsung saja kita buka di text editor ini formmvc yang pertama kali saya buat adalah yang pertama ya kita klik kanan new file ya pada projek kemudian kita akan membuat yang namanya htaccess ini htaccess ya pada projeknya langsung aja dibuat htaccess untuk menghilangkan index.php titik htaccess kemudian di save ya htaccess jika mengikuti video-video saya pada pembahasan bedah modul webprogramming 2 maka nanti akan tahu script htaccess seperti apa ini adalah script htaccess yang pertama kali kita buat di projek yang baru kemudian setelah htaccess dibuat kita langsung masuk ke config ya config.php untuk pengaturan base url nah base url langsung kita kasih sesuai dengan projek kita yaitu localhost formmvc sebagai contoh saya form mvc ya ini adalah konfigurasi untuk base url karena kita menggunakan base url maka nanti kita juga harus menyetting yang namanya autoload dphp untuk helper url ya turun ke bawah ya ini helper url oke ya ini disetting nih karena kita menggunakan base url yang tadi ini base url ini kita lihat ya tuh menggunakan base url localhost form mvc maka di autoload juga jangan lupa ini helper arraynya untuk base url kemudian index patchnya ini kita kosongkan yang ini dikosongkan oke itu settingan awal kemudian yang kedua kita akan membuat yang namanya form input ya form input input ini saya ambil persis dengan pembahasan bedah module programming 2 di form mata kuliah ya kalau yang udah mengikuti video saya silahkan buka form mata kuliah nah tinggal kita modifikasi sesuai kebutuhan contohnya ya title nya saya ganti form input mahasiswa ini di view ya ini file view lihat view saya kasih nama form input dot php kemudian base url untuk form actionnya form actionnya masuk ke base url ke controller mahasiswa ada function namanya process dengan metodnya post menggunakan metod post terus ke bawahnya ini ada judul form input mahasiswa kemudian disini ada inputan name dengan menggunakan input text ya text box namenya name kemudian ada name ada nama mahasiswa name objectnya adalah nama ya kemudian turun ke bawah ada program study ini object combo box atau select option ya namenya kita kasih prodi nama objeknya terus pilihannya ada 3 sistem informasi sistem informasi akutansi teknik informatika ini hanya contoh ya kalau kita ingin membuat suatu form inputan lain ya tinggal dimodifikasi aja ya sesuai dengan kebutuhan misalkan kita ingin mengajakan suatu project yang formnya itu bukan seperti ini ya formnya bukan tentang mahasiswa yaudah tinggal modifikasi aja form inputannya sesuai dengan kebutuhan kemudian disini ada tombol submit ini value nya process yang akan tercetak dan reset value nya cancel sehingga nanti ada munculnya ini process dan cancel untuk combo box pilihannya ini ini sesuai kebutuhan ya silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan aja ini form inputan ini akan masuk ke mahasiswa kemudian process ya berarti kita membutuhkan controller namanya mahasiswa oke kita lihat disini mahasiswa ini kita membuat controller baru di folder controller namanya mahasiswa ya ini mahasiswa lalu apa aja yang ada di mahasiswa kita lihat disini ini controller sama dengan yang ada di controller pada pembahasan modul web programming 2 di mata kuliah saya hanya menambahkan load pada index akan masuk ke form input jadi index pada saat mahasiswa ya controller mahasiswa dipanggil akan menampilkan langsung form input yang tadi ya form input yang tadi ini controller mahasiswa ya jadi controller ada controller ada view kemudian di dalam controller selain function index kita juga ada yang namanya function satu function namanya process ya function process ini akan melode model file model yang akan kita buat namanya model mahasiswa ya ini adalah model mahasiswa untuk perhitungan function pada combo box ya kemudian kita lihat disini disini ada variable array data dia akan mengirimkan name nama prodi biaya kuliah ya karena yang di inputkan tadi kita lihat disini ada name nama mahasiswa dan program studi kalau program studi di klik maka akan muncul biaya kuliah ya maka disini ada 4 yang akan dikirim ke form output .php pada view ya datanya akan dikirim ke form output .php pada folder view ya yang data yang dikirim apa yaitu post dengan menggunakan metode post pada form input ada name nama prodi khusus untuk combo box khusus untuk combo box statement biaya kuliah ini adalah hasil dari pengiriman data atau parameter disk input post prodi kita lihat disini berdasarkan hasil penginputan atau pengiriman parameter nilai dari combo box prodi atau combo box yang ini kita lihat di form input combo box prodi ini nilai yang sistem informasi akutansi teknik informatika akan dikirim ke model mahasiswa dengan fungsinya get biaya parameternya akan dikirim ke situ ke model mahasiswa lalu akan diolah datanya setelah diolah akan dikirimkan lagi ke statement biaya kuliah oke ini controller mahasiswa kemudian sekarang kita masuk ke model mahasiswa silahkan buat model mahasiswa file baru namanya model mahasiswa ini ada di folder models isinya isinya ini model mahasiswa berisi tentang fungsin get biaya get biaya ini untuk menentukan ketika program studi dipilih sistem informasi atau yang lainnya maka dia akan menampilkan biaya kuliah di klik proses akan menampilkan biaya kuliahnya berapa kalau sistem informasi akutansi kalau sistem informasi biaya kuliahnya beda lagi berarti perhitungan ini pengolahan datanya ada di model kalau yang ini ada di form view maka kita akan membuatkan model namanya contoh saya kasih contoh namanya adalah model mahasiswa karena yang dikirim satu parameter maka disini adalah parameternya satu cukup prodi contohnya saya kasih nama prodi ya hasil pengiriman data dari controller yang ini ya this input post prodi pada form inputan view kemudian dikirimkan ke controller mahasiswa kemudian dikirimkan lagi ke model ditangkap oleh function get biaya oleh parameter prodi kemudian parameter prodi ini akan mengisi nilai prodi statement prodi lalu disinilah ada perhitungan if disini pengolahan datanya ada disini kalau dia sistem informasi biaya kuliahnya segini kalau sia segini kalau teknik informatika segini dan selanjutnya kalau fungsi if nya banyak yaudah lanjut aja tinggal menggunakan else if dilakukan perhitungan sampai nanti kita balikan nilainya biaya kuliah akan dikembalikan lagi kemana akan dikembalikan yang memanggil get biaya function get biaya yang manggil siapa yang manggil adalah statement biaya kuliah yang ini biaya kuliah ini kan dia manggil model mahasiswa get biaya berdasarkan parameter yang dikirim adalah prodi setelah diolah oleh model dikirimkan balik oleh model mahasiswa nilai dari biaya kuliah dikirimkan dan diterima oleh biaya kuliah kemudian biaya kuliah karena masuk ke dalam rangkaian data dari array ini akan dikirimkan lagi ke form output form output kita lihat lagi model mahasiswa disini jangan lupa untuk menambahkan variable global yang bersifat public untuk variable prodi dan biaya kuliah agar ini bisa terbaca prodi kemudian ini biaya kuliah ini tambahkan seperti ini ini adalah model mahasiswa kemudian setelah dikirimkan balik ke controller nilainya yang ini biaya kuliah lalu kita harus membuat form output namanya form output .php saya contohnya form output .php akan menangkap kiriman dari variable array data ini jadi ini form output saya ambil form output itu dari form view data mata kuliah di pertemuan keberapa pertemuan 3 kalau tidak salah di module programming 2 ini untuk output namanya output tinggal manggil manggil saja ini name ini nama kemudian ini prodi terus turun ke bawah ini biaya kuliah ini biaya kuliah bentuknya seperti ini kemudian disini ada harif base URL ke mahasiswa ada link namanya kembali ke form input mahasiswa nah dia ke controller mahasiswa karena tidak ada fungsin yang dipanggil maka dia akan memanggil index otomatis ketika di klik kembali ke contoh ya saya klik kembali ke form input maka dia akan tampil lagi index dari fungsin nya si controller mahasiswa yaitu form input tampil contoh yang saya buat adalah contoh yang tidak ada validasi kalau mau ditambahin validasi silahkan dimodifikasi sendiri jadi kalau ini belum di input ya di klik proses gak bisa kan saya hanya menjabarkan tentang bagaimana cara mengirim nilai antara view terus masuk ke controller kemudian model masuk ke model setelah itu masuk ke diolah datanya di model terus dibalikan lagi ke controller kemudian dibalikan lagi ke view hasilnya seperti ini contohnya ya oke kita sudah membuat model satu model kemudian satu controller dua form view yang satu input yang satu output dan jangan lupa kita setting pada roads ya di config settingnya adalah untuk default controller kita ganti jadi mahasiswa ya diganti menjadi mahasiswa agar pada saat ini di running secara otomatis localhost form mpc di running di enter yang akan muncul adalah controller mahasiswa yang kebetulan indeksnya memanggil form input .php di view oke jadi kita ulang lagi ketika kita input Rio Bidiman kemudian kita ganti prodinya teknik informatika di klik proses munculnya seperti ini dengan biaya kuliah hasil dari pengolahan data di model kiriman dari form view yang diteruskan oleh controller kemudian dikirim ke model dibalikan lagi ke controller kemudian diteruskan lagi ke view itulah teknik dari mvc oke demikian dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima dikirim 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 dikirim